Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan, putri sulung penyanyi senior Emilia Contessa ini lahir 19 Desember 1978, mengawali karir sebagai penyanyi rap di tahun 90-an namun beralih ke genre dangdut di tahun 2000-an. 11 Februari kemarin, Denada mengunggah screen capture komentar netizen dengan akun Leza underscore Sul Kivli dengan kata-kata kasar dan tidak pantas kepada Denada dan anaknya. Tiga hari sesudahnya, Dena pun melaporkan akun tersebut ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik ditemani kuasa hukumnya Minola Sebayang. Benarkah pemilik akun tersebut adalah seorang pekerja yang menetap di Hongkong? Setelah kejadian ini, apakah Dena tetap akan menampilkan aksinya yang berani? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi Nosker. Mother Father Oke, ini orang mungkin masih gak ngerti ya, apa sih maksud Mother Father itu? Dengan video kamu yang begitu, sebenarnya pesan yang ingin kamu sampaikan apa sih, Dena? Mother Father itu sebenarnya pelesetan dari kata-kata Mother Father. Mother Father, artinya? Artinya itu adalah saat ini peran yang aku bikin, Kak Ros. Dimana peran itu juga dibikin oleh semua ibu-ibu single lainnya. Di saat kita menjadi seorang ibu dan di saat yang sama kita juga mempositikan diri kita sebagai seorang bapak. Jadi di saat kita menjadi seorang ibu, kita memastikan kita menyayangi dia, anak kita mendapatkan kasih sayang cukup, pendidikan di rumahnya. Tapi di saat yang sama kita juga provide food on the table, kita juga bekerja, mencari nafkah. Di saat-saat kita merasa ada bagian dari keluarga kita yang terganggu atau terancam, kita akan menjadi bapak. Kita akan berdiri di depan, pertama kali kita akan perang, kita gak akan maju. Jadi ketika ada ini, kamu mendapatkan komen netizen yang komennya bukan hanya ke kamu. Kalau ke kamu kayaknya udah banyak dan kamu cuekin biasanya. Aku gak peduli ya. Tapi ini karena menyangkut buah hati kamu, langsunglah keluar dan ada yang fathernya keluar. Ini memang betul ya, ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Kamu gak main-main ini? Atau 750 juta ya. Ini ngancam doang atau sebenarnya? Enggak, ini betul-betul aku udah janji, aku juga bilang di caption aku, aku bilang aku akan cari dia dan aku akan cari dia sampai dapat. Terus, I don't care, aku akan cari dia. Kelanjutannya udah sampai mana nih kasus kamu? Kemarin, Bapak Minolas bayang, kemarin hari Senin udah kembali ke Polda lagi. Dan kita rencananya insya Allah minggu depan akan kembali lagi ke Polda untuk bikin BAP. Seandainya ternyata orang yang kamu cari ini memang betul ada di entah ujung dunia mana lah. Kan dia ngakunya katanya dia ada di Hongkong, cari aja saya di Hongkong gitu ya. Kamu akan terus ini, aduh jauh nih atau? Oh enggak, pokoknya sebagaimana janji aku, aku bilang aku akan lakukan apapun untuk melindungi anak aku, untuk menjaga anak aku. Dan aku pernah bilang aku akan cari dia sampai dapat, maka aku akan cari dia sampai dapat. Oke, selain kata-kata yang sumpah serapahnya yang memang iuh sekali gitu ya. Apa sih yang membuat kamu itu marah atau mungkin sedih atau miris dengar komentarnya orang ini? Gini, aku selama ini, apalagi semenjak aku menjadi seorang ibu dan bapak ya, sebenarnya seorang ibu tunggal. Aku rasa kita semua melakukan hal yang sama. Kita taruh, kita melakukan apapun yang kita bisa, sekuat kita, semampu kita, bahkan melebihi kemampuan dan batas kemampuan kita untuk anak kita. Buat aku, aku bersumpah-sumpahku adalah satu, aku kan melakukan apapun untuk membuat anakku bahagia. Untuk membuat anakku nyaman, membuat anakku aman. Kepala buat kaki, kaki buat kepala. Ibarat kata, tembok pun aku terjang untuk membahagiakan anakku, untuk melindungi dia. Dan sekarang tiba-tiba ada seseorang yang aku rasa, selama ini, lihat kak, aku mana pernah bereaksi. Orang mau ngomongin aku apapun di Instagram, mau ngomongin apapun di media sosial, aku tidak pernah bereaksi. Tapi di saat orang sudah mengganggu kenyamanan, keselamatan anakku, maka aku akan melakukan apapun untuk melindungi anakku. Dan ini adalah hal yang wajar sekali aku lakukan gitu. Aku rasa semua orang udah tahu, aku keringetan, aku jingkrakan, aku gak tidur, aku joget-joget, aku jingkrak-jingkrak. Melakukan semua yang aku bisa lakukan untuk menyenangkan dia, Tiba-tiba datanglah satu orang ini, dia mengatakan satu kalimat dan mendoakan anakku yang begitu keji dan kejamnya kalau menurut aku. Kita seorang perempuan di saat kita mendengar kalimat itu, aku gak perlu sebutin ya, kalimat yang dia tuliskan. Kita tetap lihat aja berita itu di TV atau di media, apa rasa hati kita. Dan dia mengatakan itu kepada anakku, 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 anakku. Aku gak akan tinggal dia. Dan dia bales lagi? Dia udah kemarin, dia bales? Dia nantang? Dia nantangin, dia bales. Dan kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Minola juga, bahwa di saat kita sudah melaporkan kasus ini, kan kita sudah serahkan kepada pihak yang berwajib. Berarti pihak kepolisian. Dan berarti setelah itu penanganannya akan sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Sudah ada jalan, sudah ada prosesnya. Lalu dia nantang-nantang kita, dia bilang, cari aja sini saya ke Hong Kong. Kalau kamu bisa, kamu cari sini saya ke Hong Kong. Kalau kamu ketemu dia, kamu ngomong apa? Aku gak tahu, Kak. Gak kebayang tuh. Kamu ngapain? Aku gak kebayang, Kak. Aku gak kebayang. Kasih kita katanya, kasih kamu. Aku gak kebayang. Tapi ini berpengaruh juga gak terhadap ekspresi berkesenian kamu? Aku merasa gini, bahwa apapun yang aku lakukan di hidupku, pekerjaanku, bagaimana apa hal-hal yang aku lakukan untuk menaruh makanan di atas meja kita, untuk memastikan anakku mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya makan, yang sebaik-baiknya tidur di tempat tidur, yang seenak-enaknya, itu cuma aku yang tahu. Dan itu biarlah cuma aku yang tahu. Tapi apapun yang aku lakukan, aku bukan ibu yang sempurna, dan aku bukan manusia yang suci. Aku ini manusia yang banyak kekurangan dan berdosa. Tapi apapun itu, apapun itu, tidak ada orang satu dunia pun ini yang merasa mereka boleh dan berhak untuk menyakiti anakku. Kita akan dengarkan, ini lagunya Denada, Mother Father, dengarkan liriknya walaupun dalam bahasa Inggris. Dan resapi pesannya. Oke, kita tepuk tangan dulu. Denada, Mother Father. Selamat menikmati. Tengok. Terima kasih. Buat semua single parent yang ada di luar sana, you can do it ladies, listen, I'm a mother, and I'm a father, and for my daughter, if you push me, I push harder, I got my skills, they pay my bills, you see this loose and choose, come closer, check them heels, chain on my wrist, nail on my leash, you trying to lock me up, oh baby please, Got a femme to feed, I got a rap to keep, you knock me down, I got back up, my own to feed, I'm a mother, a mother father, not like me they were